yang kayak gini eh jatuh ya ampun hai guys welcome back my youtube channel di video kali ini aku bakal nunjukin sepa kalian semua gimana sih aku to make up ini adalah make up rutin aku oke aku mau bakal nunjukin sama kalian yang pertama itu ada ini ada ini oke terus aku juga mau nunjukin merek ini botol softlens yang aku pake dan aku mau ya mana barang cari ketinggalan dan aku mau nunjukin sama kalian softlens softlens aku jatuh aku tele deh atau memang aku bodoh oke pertama yang aku akan tunjukin adalah foundation foundation apa sih aku pake aku pake foundation dari produknya make up rutin ya seperti ini temen-temen dan ini yang nomor 01 ini aku suka banget dan shadenya banyak kalian harus coba-coba dulu temen-temen sebelum membeli jangan langsung kalian beli jadi ternyata begini terlalu keputihan kalian harus liat dulu nih tubuh kalian warna kulit kalian itu bagaimana mungkinkah dia gelap so matang atau putih kalian harus liat terus kalian cocokkan dengan produk yang kalian mau beli nah yang aku pake itu 01 dia bagus gak terlalu putih gak terlalu gelap so matang pas dengan kulit aku terus lanjut kita lanjut supaya mempercepat aja ya yang kedua adalah ini aku suka banget ini setiap hari aku pake dan aku udah habis sekitar 6 botol foundation dari Wardah dan ini yang sama juga shadenya 01 oke shadenya 01 aku pake ini setiap hari kalau macam kayak mau nongkrong sama temen atau mau pergi kemana pun itu aku pake ini tapi kalau untuk acara-acara besar yang kayak aku tuh makeupnya harus terhaqq banget yang harus 1x24 jam aku pasti pake yang makeover ini dia emm bagus banget dia tidak kayak cair dia padat kental ya ampun dia kental coverage nya dapat banget dan gak seperti yang ini aku suka ini tuh karena memang ya gak tau suka aja pokoknya dia ini gak bisa kayak bertahan sampai 1x24 jam tuh gak bisa dia cuma bertahan sampai 4 jam aku pernah coba dari pagi dan itu emm jam 10 lah sekitar jam 10 aku harus tachap lagi aku harus pake bedak lagi aku harus bener-bener tachap lagi aku harus bener-bener pake bedak lagi ya pokoknya kayak gitu lah dan ini gak bisa diandalin banget kalau kalian mau pergi ke kondangan ke acara ulang tahun temen-temen kalian gak bisa karena kalian pake sebentar langsung berminyak timbul ya kalian harus tachap lagi dan kalian gak boleh kayak gitu emm aku udah bilang tachap berapa kali ya oke langsung aja oke untuk produk yang selanjutnya aku juga pake bedak dari makeover oke kalian lihat aku suka banget sama makeover ini warna hitam gitu lucu lagi harganya juga lucu mahal banget harganya aku tuh sayang banget pokoknya aku sangat suka sama produk makeover dan kalian juga pasti harus suka ya kalian udah tau kan bagaimana coveragenya pokoknya teksturnya gimana pilihan warnanya juga banyak dan itu memang sangat amat bagus temen-temen oke kita buka dulu aku menunjukin sama kalian gimana sih bagaimana sih ya oke kayak gini kalian bisa lihat terus di bagian bawah sini tempat sponsnya ini tuh wajib banget aku bawa kemana-mana aku selalu bawa bedak ini di dalam tash aku oke ini aku belinya aku belinya harganya 250 ribu oke eh aku lupa sebutin yang tadi ya yang ini yang ini aku belinya yang ini aku belinya 180 iya ini aku inget banget 180 dan ini harganya cuma 100 ribu temen-temen ini harganya cuma 100 ribu ini harganya cuma 100 ribu ngomongnya tuh suka belepotan gitu aku tuh ya ampun terus yang selanjutnya adalah eyeshadow ini eyeshadow nya bagus banget ini dari Maybelline temen-temen dan ini harganya 160 ya ampun ya ampun ya ampun pecah ya ampun pecah aku baru beli dan aku baru pake 2 kali yang pertama aku pake lebaran dan yang kedua aku pake pomotretan ini bagus banget pokoknya kalian harus coba semua produk eyeshadow dari Maybelline itu bagus aku rekomenin bagi kalian yang mau pake eyeshadow cobalah kalian selain Anastasia kalian coba pake dari Maybelline itu bagus banget varian warnanya itu bagus-bagus yang gak kayak norak-norak gitu kan warnanya itu natural oke kita lanjut kemana kita lanjut juga masih dari Maybelline itu aku pake concealer concealer dari Maybelline ini sangat bagus dan aku pake varian yang fit me temen-temen fit me aku belinya ini harganya 120 ribu 100 ribu 100 ribu aku bakal syuk buat keren semua oke kayak gini kalian bisa yuk tapi fokus-fokus ya manggap ya aku gak syuk-lojok-lojok mah bagus gak ngomotin gak romotin uh putih banget ya bagus ya oke ini sama bagus dan sampe sekarang aku udah cekan ini sih belum pernah aku pake yang lain-lain cuma pake ini dan sampe sekarang ya nyaman-nyaman dia bagus aku pake sekarang aku pake sekarang dari Maybelline juga temen-temen aku tuh om setiap bed selain makeover war das yang aku suka sama ini oke kalian lihat ya kayak gini ada liat 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 ya liat liat mati-mati wow ini bisa buat kerennya bulu mata jadi kita rompe hana syay aku selain pake yang ini kan banyak tuh Maybelline yang keputernya yang kayak kuning terus kayak oret kayak ada yang kuning kuning biasa ada yang kuning terang pokoknya ada yang aku selain pake ini ini tuh bagus banget tumpah kalian pake langsung satu kali sek aja tuh udah pinjit jadi kalian gak usah kayak biasanya tuh orang-orang kalo mau pengen bulu matanya bagus tuh pake satu mascara terus pake lagi mascara yang merek lainnya ini gak usah temen-temen kalian cukup pake ini satu kali aslup doang udah panjang belum mata kalian yaa kita lanjut ke highlighter highlighter apa ya aku pake masih juga dari Maybelline oke kalian bisa lihat sorry harganya belum dibuka ini harganya tadi kalian udah liat kan harganya 208 ribu ini ini adalah barang yang paling mahal daripada yang lainnya emang sih bagi kalian yang biasa make up kalian juga tau gak gak kaget lagi ya harga highlighter itu memang mahal isinya sedikit harganya mahal syai gak seperti bedak atau yang lainnya nah aku udah buka nih ini harganya 208 ribu aku suka banget lihat ya lihat ya lihat ya ya jadi penampakannya kayak gini wah lihat banget memang kan guys bagus coba ya aku coba aku scotch buat kalian wih 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 gila 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 uuuuuh sumpah kalian pake ini kekondangan semua orang akan melihat kalian kalian baru masuk semua tetapan tertuju pada kalian karena ini tuh sangat bling blingnya tuh kalian pake nih ya kalian pake tuh kayak mungkin kalian berdiri disini orang 5 km yang ada disana tuh bisa lihat saking glamournya ini yah wajar sih harganya mahal karena memang bagus hmm cinta beng eeet baca oke untuk produk yang selanjutnya aku sering banget nih pake lipstick dari tapi aku gak tau namanya ya gimana atuuuuh ini dia lipstick yang sering banget aku pake temen-temen apa namanya aku gak tau kartonnya aku udah buang nah seperti ini siap bukan keliatan cantik tapi keliatan lebih jijik ya ini warna lipsticknya tuh bagus banget gak merah aku gak tau ini shade berapa aku udah buang kotaknya dan harganya ini aku beli 80 ribu 80 ribu aja syai wawawawawawawaww gila loh gila lo suka banget pokoknya ini bagus yang kau namanya bisa komen di bawah Oke selanjutnya ada juga dari makeover Nah ini dia Aku belinya 80 ribu Cuma 80 ribu 80 ribu Dan ini warnanya gold Gitu Pake di mata tuh Mata kalian tuh jadi Bercahaya Mereka, cahaya ilahi langsung kayak bersinar terang gitu Pake ini kekondangan Mantan, mantan bakal nyesel Syaay Oke langsung kita Beralih ke Yang berikutnya itu Oke aku masih punya Mascara temen-temen dari mana Kira-kira Tentunya produk dari Pixi Oke kalian bisa Lihat packagingnya gini Warnanya ada 3 dan ini Murah merias untuk setidak bikin Kalian punya dompek jadi tipis Harganya cuma 70 ribu temen-temen Tapi Aku jujur lebih suka yang tadi Apa tadi Tadi Merk apa tadi Maybelline Ya ampun Produk dari Maybelline tadi Maskaranya aku suka Ini juga bagus sih Tapi ini kamu tuh harus pake kayak yang Ulang-ulang-ulang-ulang terus Supaya Naik Supaya Istilahnya Cetar membahana badai ya Bulumatanya Kalian harus pake ulang-ulang Kalo yang kayak tadi Kalian tinggal kayak Satu kali tuh Udah panjang Bulumatanya Eyeliner Eyeliner apa sih Eyeliner yang aku pake Yang kayak gimana sih Bentuknya beraknya apa Berapa harganya Nah ini dia Guys Aku pake dari Ralf Lord yang pertama Dan yang kedua Masih dari My Bo Ben Oke Ini cuma Murah Mari ya Lebih murah Daripada yang mana pun Cuma 50 review Oke Mari kita lihat Packagingnya Packagingnya Bagus ya Tapi udah lama Jadi kayak warnanya Puder-puder gitu Warnanya puder-puder gitu Ya oke Kayak gini Dan Ini Bentuknya Kuas Bukan Spidol Atau Bukan Pensil Ya kita lihat Mari Dan Ini Udah Satu Pengaplikasian Udah Dapet Dan tebal banget Karena emang Kuasnya tebal Bukan tipis Jadi kalo kalian Kayak Satu kali Set Nah itu udah 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 Dapet Udah penuh Mata kalian tuh Udah penuh banget Malahan Kalo kayak yang lainnya Misalnya Spidol kan Kalian pake satu kali Terus pake lagi kan Supaya tambah Memperjelas Kalo ini enggak Ini satu kali pake aja Yang kuas Sudah Suka banget Sama semua produk Maybelline Makeover Pokoknya tuh Enggak mengecewakan Guys Bagus banget Enggak usah liat dari harga Yang penting Kinerja kerjanya Bagus Ini 140 ribu Oke 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 Kita beralih Kemana Kita beralih Ke Air soplens Botol yang lainnya Aku udah buang Karena penuh Kamar ku kecil Jadi Barang-barang yang kosong-kosong Ini sebenernya udah kosong Ini ada isinya Ini berat Aku baru beli kemarin Harganya Seratus ribu Seratus ribu Guys Ini adalah air soplen Aku sangat amat Suha Kalian harus liat Dan ini merek Dari Ilistro Ilistro Aqua Soap Dan aku suka banget sama soplens Jadi aku koleksi Ini Oke Jatuh kan Aku koleksi soplens Tapi jarang sih aku pake Nah Kalau mungkin kayak Cangan besar saja Baru aku pake Aku pake siap hari Aku juga jaga kebersihannya Gak pernah kayak Airnya tuh kosong Tempatnya itu Airnya gak ada Aku siap hari janti Walaupun siap hari aku gak pake Tapi aku harus janti-ganti terus Airnya Aku harus cuci tempatnya Tapi sama temen Yang suka juga pake soplens Aku Aku juga belinya Bukan kayak Di tempat-tempat online shop Yang murah-murah Harganya 100 ke bawah Aku kalau beli soplens Itu Paling harganya tuh Kayak 150 180 Ada juga Bahkan sampai 200 Sombong amat Nah juga tips Buat temen-temen Yang baru pake soplens Atau Pemula yang baru Ingin pake Cobalah kalian beli Di tempat-tempat terpercaya Seperti optik Jangan pernah kalian tergiur Dengan harga murah Terus kalian beli Di pasaran Atau online-online shop Yang gak terlalu menjamin Keamanan Dari soplens tersebut Jika kalian pake Terus mata kalian kenapa-napa Kalian gak bisa tuntut Karena emang Dia pasti akan bilangnya Kayak Ya aku juga Belinya dari luar Aku juga kayak Apa sih tuh Istilahnya Order Aku juga order dari luar Aku gak tau Kalau memang yang gak bagus Yaudah Salah pabrik disana Aku gak tau apa-apa Aku kan cuma jual balik Aku order Nah jadi kalian harus beli Di tempat terpercaya Seperti optik Jika mata kalian kenapa-napa Kalian bisa langsung Datang kesana Untuk cek sendiri Oke guys Jangan lupa like Comment Share And subscribe Subscribe itu mudah Tinggal kalian tekan Thank doang Itu gratis Gampang Tinggal dipencet Hello Shai Jika kalian ingin kasih saran Buat aku Habis ini buat video apa Silahkan komen Di bawah Kolom komentar Yang ada Di bawah Ini Oke Kalian semua Share juga Ke semua Sosial media Yang kalian punya Oke See you next time And bye